21 tahun, Tina Tun mendapatkan kejutan ulang tahun dari keluarga dan juga para penggemarnya. Ya, seperti apa kemeriahannya? Ini dia. Momen bertambahnya usia tentu memiliki arti tersendiri bagi setiap orang ya Good People. Tidak terkecuali untuk mantan artis cilik Tina Tunita yang dulu dikenal dengan lagu Bolo Bolo. Saat berada di salah satu pusat perbelanjaan tepat pada hari ulang tahunnya kemarin, ia mendapat sebuah kejutan dari keluarga dan para penggemarnya. Well, ingin tahu seperti apa reaksi wanita kelahiran Jakarta tersebut? Langsung saja kita lihat liputannya. Kamu menurutnya buat dalam hal itu ya? Iya, dalam hal itu. Ini saiznya apa? Ada ukurannya. Selamat menurutnya. Sebenarnya gini, tadi tuh mereka udah ngomong ke adek sama kamera jaman, teman-teman sempat buat tahu gitu. Nah, kayak gitu akhirnya, tapi ketahuan gitu. Nah, akhirnya mikir kayak, kayaknya gak seru deh. Tadi udah tahu tapi gak tahu juga sih bakal ada di sini gitu. Akhirnya yaudah pas tahu, pengen langsung sumberan ke mereka juga, pengen kasih hadiah, setelah gitu. Karena namanya udah selalu menghubung, selalu, apa namanya, ikut. Mendukung karya mereka. Oh, 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 oh. This is your birthday song. Oh, 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 oh. Kalau pertama kali buku sih ini baru kali ini. Mereka, oh, 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 oh. Lalu kan karena selalu sama oma gitu. Oh, 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 oh. 21 yang pastinya udah lebih dewasa. Udah lebih harus, em, pikirkan di mana mau apain. Tendol mengenangku udah mau S2 lagi, mau kerja, mau tetap semua segini-gini yang ada di RXT. Jadi banyak yang harus diterjakan, banyak yang harus dimikirkan gitu untuk kedepannya. Tapi ya 21 ini, apalagi kan katanya legal age gitu ya. Jadi lebih bebas tapi tetap jawabnya lebih langsung. Kan basically waktu, meskipun, tetap happy as di rumah tetapi jadi cucu gitu loh. Yang mau di dewasa, karena menurut-tama juga di luar kita udah benar-benar harus mandiri dan lain-lain. Kalau di rumah ya, masih ada orang tua gitu kan apa-apa segala macamnya. Masih manja-manja gitu. Suisnya. Suisnya, ke-21, semuanya benar-benar kekur, kadirnya tetap menanjang. Sukses selalu. Amin. Dan apa-apa ya, cepat masa pendidikannya. Dan yang terakhir, enteng. Ya sekali lagi, happy birthday ya. Selamat tulang tahun untuk Tina Tune. Gitu. Dom, kenapa? Loh, kita kan mengenang masa-masa kecilnya dulu yang masih lucu itu. Benar banget, karena dulu umurnya gak beda jauh. Sudah kan Tina Amma kan, sekarang jadi Tina Tunita kan. Tina Tunita, benar banget. Semakin dewasa, pokoknya semoga sukses selalu. Jadi gini kamu tau gak, di usianya yang 21 tahun ini dia punya satu keinginan, dia pengen beli kalung. Jadi waktu itu ceritanya sempat ngeliat salah satu kalung di sebuah toko bersama sang Oma. Tadi kan ada sang Oma tuh santunya. Gitu kan. Dan sempat nawar-nawar, nawar-nawar, tapi akhirnya gak jadi beli karena mungkin masalah ya lebih ingin berhemat gitu kan. Tapi ternyata pas hari ulang tahunnya diberikan kalung yang dia inginkan tersebut sama sang Oma. Ya makanya dia memang, Tina Tunita memang menyebutkan bahwa dia memang sayang banget sama Omanya ya kan. Bener kan. Nah makanya ya kedekatan mereka itu, waduh. Bener-bener gimana sih? Udah deket banget lah ya. Tadi bikin aku ya. Kayak cucu sama Oma kan. Ya. Pokoknya itu bagus kali lagi Tina Tun. Sukses selalu ya. Oke.